Beredar di media sosial sebuah video sejumlah pria berseragam organisasi masyarakat Ormas, Loreng Hitam dan Orannya berada di restoran Migacoan, Jalan Sisingamangaraja Medan. Dalam narasinya, sejumlah pria ini diduga menggeruduk restoran lantaran tidak diberi jatah mengelola parkir pelanggan di lokasi. Dari video singkat yang dilihat, setidaknya hampir puluhan pria berseragam Ormas itu hilir mudik di lokasi. Manager legal Migacoan Regen 3 Romi Tampu Bolon membenarkan adanya kedatangan sejumlah pria berpakaian Ormas di Migacoan Jalan Sisingamangaraja Medan. Katanya, peristiwa itu terjadi beberapa waktu lalu dan mereka sempat makan dan minum di lokasi. Romi mengatakan Ormas tersebut memang pernah meminta agar parkir dikelola mereka. Bahkan permintaan itu kurang lebih ada lima kali. Tetapi permintaan mereka tak bisa dituruti lantaran parkir sudah dikelola manajemen perusahaan. Lalu, petugas parkir juga diberdayakan dari pemuda setempat. Pihak Migacoan juga pernah bertemu dengan ketua organisasi masyarakat tersebut bersama pemerintah setempat dan TNI Polri membahas parkiran. Tetapi ketua Ormas tersebut diduga ngotot supaya pengelolaan parkir mereka yang kelola.